Samsat Banjermasin akan melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak dengan sistem door-to-door. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya. Penunggakan pajak bagi wajib pajak kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, di atas 5 tahun pihak Samsat bersama Satlanta, Sekalimantan Selatan akan melakukan penagihan pajak dengan sistem dari rumah ke rumah. Ini dimaksudkan agar timbul rasa kesadaran bagi wajib pajak yang mengalami penunggakan pembayaran pajak kendaraannya. Kepala UPPD Banjermasin I, Ani Anissa, saat melakukan penagihan belapangan menjelaskan, sulitnya masyarakat diberi penjelasan terkait ketaatan membayar masih belum sepenuhnya sadar. Padahal, pihak Samsat sudah memberikan beberapa kemudahan untuk membayar pajak, namun masih tetap ada yang menunggak hingga puluhan tahun. Saat didatangi ke rumah wajib pajak tidak satu pun yang ditemui, sehingga penagihan pajak kendaraan dilakukan di lapangan sesuai keberadaan dari wajib pajak. Masyarakat banyak yang mungkin tidak tahu bagaimana membayar pajak. Sebenarnya membayar pajak itu kami mempermudah masyarakat agar bisa membayar pajak. Jadi dengan adanya program pemutihan nanti, bisa masyarakat membayar pajak dengan menghilangkan denda tersebut. Selain melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak, pihak Samsat Benyermasin 1 juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak kendaraan dengan memberikan informasi adanya pemutihan denda di bulan Juli hingga bulan September mendatang.